Halo, apa kabar semua? Pada video kali ini, kita akan membahas detail rinci di episode awal anime Attack on Titan Final Season. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba juga. Anime Attack on Titan Final Season telah rilis pada tanggal 7 Desember 2020 di bawah naungan studio MAPA. Kali ini, cerita berfokus pada pihak Marley yang tengah berperang dengan aliansi Timur Tengah. Cerita awal diperlihatkan seorang anak yang tengah terkapar di medan perang. Dan benar sekali, itu adalah Falco. Ia merupakan orang Eldia yang menjadi prajurit Marley. Latar tempatnya pun sudah bukan pulau paradis lagi, melainkan sudah jauh keluar ke benua Marley. Pertama, kita bahas penyebab perang 4 tahun antara Marley dengan aliansi Timur Tengah. Perang antara dua pihak tersebut terjadi pada tahun 850-854. Peperangan ini dipicu oleh pihak aliansi Timur Tengah yang meneklarasikan perang terhadap Marley setelah mengetahui kekalahan Marley di Pulau Paradis. Kekalahan mana yang dimaksud? Tentunya kekalahan pada pertempuran di distriksi Gansina melawan pasukan pengintai yang dipimpin oleh Erwin Smith. Jika kita lihat, korban dari pasukan pengintai lebih banyak dari Marley pada pertempuran itu. Namun, di sini kemenangan tidak dilihat dari banyaknya pihak lawan terbunuh, melainkan berhasil atau tidaknya satu pihak mencapai tujuannya. Walaupun pasukan pengintai hanya terlihat 9 orang, mereka berhasil mencapai tujuan mereka, yaitu merebut kembali di Ding Maria dan mencari tahu kebenaran di ruang bawah tanah rumah Eren. Kembali ke konflik Marley dengan aliansi Timur Tengah. Setelah berita bahwa Marley kalah dalam pertempuran di Pulau Paradis, aliansi Timur Tengah kemudian menyadari bahwa kekuatan Titan yang dikenal sangat kuat ternyata bisa dikalahkan. Aliansi Timur Tengah lalu mendeklarasikan perang terhadap Marley dan terjadilah perang selama 4 tahun. Kita lihat di episode 1, pihak Marley berhasil mengakhiri perang dengan strategi dan kekuatan para Titan. Meski begitu, di era ini kekuatan Titan tidak semengerikan saat di Pulau Paradis. Hal ini dikarenakan teknologi saat ini lebih maju dibanding yang ada di Pulau Paradis. Bahkan, aliansi Timur Tengah dapat membuat senjata anti-Titan yang tembakannya dapat menembus pertahanan armor Titan milik Reiner. Di akhir pertempuran pun, terlihat armor Titan sekarat akibat menahan rudal yang ditembakkan dari kapal perang aliansi Timur Tengah. Kemudian dalam pertempuran itu terdapat Hujan Titan. Hujan Titan itu disebabkan karena Zike mengubah orang-orang Eldia yang terjun dari pesawat menjadi Titan melalui teriakannya. Tentunya, mereka yang merubah menjadi Titan adalah orang-orang Eldia yang sudah diberi serum Titan. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Zike ketika mengubah penduduk di kampungnya Kony menjadi Titan saat berada di Pulau Paradis. Dalam episode ini juga, kita melihat banyak karakter-karakter baru yang diantaranya adalah Halko, Gabi, Zofia, Udo, Cole, dan Komandan Magad. Untuk Falco, Gabi, Zofia, dan Udo, mereka adalah bakal calon pahwaris armor Titan milik Reiner. Namun di antara mereka berempat, yang paling berambisi untuk menjadi penerus kekuatan Titan adalah Gabi. Bocah ini bahkan nekat menghancurkan rel kereta milik aliansi Timur Tengah sendirian. Ambisi Gabi sepertinya mirip seperti Eren. Jika ambisi Eren adalah untuk memusnahkan semua Titan di luar dinding, maka ambisi Gabi adalah untuk memusnahkan semua kaum Eldia di Pulau Paradis. Kemudian, Falco. Falco sendiri merupakan adik dari Colt Gris. Entah kenapa, Falco adalah karakter yang paling disorot di ending episodenya. Kemungkinan hal ini berkaitan dengan alur cerita di episode-episode berikutnya. Nama Falco sendiri kemungkinan diambil dari nama burung Falcon. Kenapa demikian? Jika kita melihat manganya sendiri, si Falco ini bakal mempunyai kekuatan Titan burung. Lalu ada kakaknya Falco, yaitu Colt Gris. Di awal cerita episode 1 final season, ia berhasil menyelamatkan adiknya yang terkapar di tengah madean pertempuran. Perlu diketahui juga, bahwa Colt Gris merupakan bakal calon penerus dari Beast Titan. Udo dan Zofia juga merupakan bakal pewaris dari armor Titan. Tapi sayangnya, mereka kalah saing dibanding dengan Gabi. Untuk Udo sendiri, ia sepertinya mampu menguasai bahasa dari aliansi Timur Tengah. Hal ini diperlihatkan ketika Falco membawa salah seorang prajurit aliansi Timur Tengah ke dalam parit untuk menjadikan tahanan. Ketika Falco hendak mengobatinya, prajurit tersebut mengucapkan beberapa kalimat yang tidak dimengerti oleh Falco. Ketika mendengar itu, Udo tampak memalingkan wajah. Lalu ia diminta untuk menerjemahkan perkataan itu, yang ternyata perkataan dari prajurit tersebut berisi hal yang tidak mengenakan. Selain Ziki dan Rainer, di pertempuran akhir benteng selava, Pig dan Galiar juga ikut membantu. Pig yang merupakan pemilik dari Card Titan, menggunakan kekuatan Titan miliknya untuk membombardir pasukan musuh dengan tank yang ada di bungkungnya. Sebelum itu, di pertempuran melawan pasukan pengintai, Pig juga membantu Ziki untuk mengawasi pasukan pengintai. Dan pada akhirnya, berhasil menyelamatkan Ziki dari amukan Levi. Jauh Titan kini kembali ke medan pertempuran. Tapi kali ini bukan Ymir pemiliknya, melainkan adalah Porco Galiar. Porco sendiri adalah adik dari Marcel Galiar. Pada misi penyucupan ke Pulau Paradis, Marcel merupakan ketua dari Rainer dan kawan-kawan. Tapi sebelum mencapai dinding, ia dimakan oleh Ymir yang saat itu masih menjadi Titan Liar. Jika Porco sudah memiliki kekuatan dari jauh Titan, itu artinya Ymir sudah mewariskan kekuatannya. Karena sebelumnya, Ymir lebih memilih pergi keluar Pulau Paradis bersama dengan Rainer dan Bertolt. Setelah perang melawan Alien City Timur Tengah berakhir, para rakyat Marley sangat senang dengan berita kemenangan Angkatan Darat di Benteng Selava. Dan terlihat seorang pria yang mengenakan topi membeli koran di sebuah toko. Dan benar sekali, orang tersebut adalah Jin. Jika Jin sudah ada di Liberio, itu artinya rekan-rekannya yang lain juga ada di sana. Dan tampaknya, mereka akan merencanakan sesuatu yang akan membuat Liberio berguncang. Itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!